Anggapan dari Pancaya Indra yang tidak ada, sebenarnya tidak ada, barangnya tidak ada, bendanya tidak ada. Tapi kalau normal juga bisa, orang baru bangun tidur, kelihatan seperti awan, kelihatan seperti orang hitam, halusinasi itu normal. Tapi ada halusinasi yang sakit, termasuk sakit. Jadi kalau ini kan bukan sakit. Orang yang bisa melihat tuyul, itu benar ada tuyul, orang lain yang lihat tuyul, ya bukan halusinasi, ya ada. Cuman orang lain tidak bisa lihat. Asis Sovereign itu remaja sampai pemuda itu baru keluar, jadi waktu kecil-kecil tidak. Nah kebetulan sekali pemirsa, disini sudah ada orang tua dari Dante, yaitu Mas Sarif. Mas saya mau ngajukan pertanyaan nih. Mas Sarif juga punya bakat yang sama seperti Dante gak? Oh enggak. Enggak? Berarti, maaf kata, saya pakai bahasa murni orang umum, awam. Iya. Iya. Usia berapa Mas Sarif mengetahui atau mendapatkan kondisi Dante yang memiliki keistimewaan? Sebenarnya sih, sampai sekarang saya tidak pernah memperlakukan Dante seperti anak indigo gitu. Jadi, beda dengan mamahnya, makanya pengajaran dan pembinaannya saya serahkan ke mamahnya, karena banyak kontradiksi kan gitu. Jadi, cuma karena hari ini harus ngantar Dante dan saya dibuka kenyataan, ternyata indigo ya banyak sekali yang mengakui bisa dan itu menyadarkan saya gitu aja. Satu saat saya mengajarkan matematika, Dante duduk manis, tapi melihat saya. Karena saya anak-anak itu setiap hari satu persatu diperhatikan, terus saya lihat Dante ini anak, megang pensil, tetapi duduknya manis. Ada apa? Tiba-tiba saya, teman-temannya udah sebahagia selesai, datang ke depan ngantar buku, saya samperin Dante, terus saya pundaknya, saya pukul, Dante ada apa? Dia langsung kaget, terus Dante bilang, sayang sini sayang, cerita sama Bu Deni lihat, teman kamu semua sudah selesai. Ada apa nak sini nak? Terus dia mengatakan gini, coba dekat sama Bu Buru sini, sayang sini. Terus dia katakan seperti ini, Bu, saya diajak main bola sama orang Bule itu gitu. Pernah dia suatu saat saya bawa ke ruangan ini, coba lihat, menurut kalian ini ada makhluk apa di sini. Dia pernah cerita, oh di belakang Bapak ini juga ada makhluk banyak yang sedang bermain, tapi tidak mengganggu aktivitas saya. Dr. Erwin, tips secara medis untuk mengelola atau istilahnya tadi mengontrol anak indigo biar pertumbuhan dan perkembangannya baik? Pertama tentu mengenal dulu anak indigo itu apa, orang tua dan kita biasanya ke guru juga. Kadang-kadang orang tuanya tahu tapi gurunya tidak, jadi bisa bentrok dengan guru. Jadi itu dia terbentuk dari dua, yang dari sananya, yang dari lingkungannya. Jadi lingkungannya bagaimana dia mengarah dan kita tahu bahwa anak indigo itu bisa sakit, bisa sehat. Nah, sekarang saya mau nguji Dante, ya Dante, tolong bacakan karakter salah satu penonton yang ada di studio. Siapa yang ingin dibaca karakternya, boleh tunjuk tangan. Asti. Oh malah Dante yang milih. Oh ya oke. Law directornya, Asti, ayo Asti, maju Asti. Ini bukan saya yang milih Asti, Dante yang yang milih. Kenapa? Karakternya Mbak Asti ini seperti apa? Orangnya baik hati. Wow. Bisa punya keluarga yang bahagia. Yang ketiga? Semoga semuanya bisa jadi lancar. Oke. Terima kasih Dante, terima kasih Asti. Baik-baik aja tenang, jangan cemas ya. Nah, pemirsa, setelah ini masih banyak informasi yang menaik, jadi tetap di Dokter Roses Indonesia. Jangan kemana-mana. Terima kasih.